Intro Menyokong pembangunan, bukan merongrong Intro Penegakan hukum dilakukan untuk menjaga Menyokong pembangunan nasional, bukan malah sebaliknya, justru merongrong Penegak hukum mestinya mendukung program-program strategis pemerintah Dengan memberikan pengawasan dan pendampingan bagi eksekutif Sebagai pelaksana pembangunan agar tidak sampai melanggar hukum Namun yang terjadi di negeri ini justru sebaliknya Aparat malah menakut-nakuti dan memeras pejabat eksekutif, pengusaha, hingga masyarakat Kondisi inilah yang membuat penegakan hukum menjelma jadi momok bagi pembangunan nasional Gambaran itu yang berulang kali diucapkan oleh Presiden Jokowi Dodo kepada para aparat penegak hukum Tidak hanya dalam acara aksi nasional pencegahan korupsi Rabu 26 Agustus lalu, Presiden juga telah memperingatkan penegak hukum Perihal serupa tahun lalu dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Pernyataan Jokowi yang berulang kali itu menunjukkan bahwa Persoalan praktik-praktik tidak terpuji oleh penegak hukum merupakan isu yang harus disikapi secara serius Hal itu juga kemudian ultimatum bagi pimpinan lembaga penegak hukum Untuk serius membenahi institusinya Memang Presiden mengakui regulasi nasional yang masih tumpang tinggi Sehingga tidak memberikan kepastian hukum Namun, hal itu tidak lantas menjadi pembenaran bagi penegak hukum korup Untuk menakut-nakuti bahkan memeras pejabat pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat Bayangkan, jika pejabat pemerintah takut melakukan inovasi karena jeratan ancaman hukum Agenda pembangunan nasional terhambat Pembangunan nasional yang semestinya bergerak cepat menjadi lamban Bahkan tidak bergerak karena banyak pemangku kepentingan yang ketakutan dalam mengeksekusi kebijakan Bahkan, dalam masa upaya pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19 Saat pejabat takut mengeksekusi anggaran Jelas akan membahayakan perekonomian nasional Dalam situasi kini, penegak hukum justru lebih dibutuhkan untuk bahu-membahu Memberikan pengawasan dan pendampingan bagi pelaksana kebijakan Agar Indonesia mampu keluar dari resesi ekonomi yang mengintai Namun, bukan berarti upaya penegakan hukum dikesampingkan selama masa pandemi COVID-19 Aparat tetap harus garang terhadap siapapun Termasuk pejabat, pengusaha, dan masyarakat yang memiliki niat buruk Untuk menyelewengkan agenda pemulihan ekonomi nasional Agar apa yang disuruhkan Presiden bukan sekadar menjadi wacana Tentu perlu ada langkah nyata Peringatan disertai tindakan konkret akan menjadi pelajaran berharga Bagi setiap lembaga penegak hukum Untuk tidak mengulang kesalahan yang sama Hanya penegakan hukum bagi yang salah dan bukan mencari-cari salah Akan membuat terciptanya kepastian hukum Penegak hukum yang menyokong pembangunan Bukan merongrongnya akan membuat laju pemulihan ekonomi nasional akan cepat Di samping itu, pemerintah juga harus segera menuntaskan Pembenahan regulasi-regulasi yang tumpang tindih Berbelit-belit dan tidak memberikan kepastian hukum Sinkronkan regulasi secara berkelanjutan Pangkas regulasi yang berbelit-belit Agar tidak ada lagi celah aturan Yang membuat munculnya ketidakpastian hukum Terima kasih telah menonton!